hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh halau kawan-kawan semoga anda berada kembali lagi berjumpa besok lagi semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua oke kawan-kawan Alhamdulillah kembali lagi maaki berkata untuk berbagi informasi terkait pelaksanaan CPNS 2019 yang belum berakhir sampai sekarang gitu ya karena sekarang kita sedang menanti kabar gembira ya selama beberapa hari ke depan kita besedang menanti kabar gembira tentunya kawan-kawan ya yang kemarin memperoleh skor tertinggi tentunya agar kita juga jangan lupa untuk berdoa Sidi kawan-kawan karena pengumuman masih harus menanti beberapa hari kedepan kita dan kawan-kawan yang belum berkesempat untuk masuk ke lolos dia di ADS npenis ton ini dan berjati karena Insya Allah Japanese tahun 2021 akan kembali juga digelar pokoknya tetap maksimalkan usaha dan maksimalkan doa gtknya baikkan kawan-kawan dan besok tinggal ini maka akan berbagi informasi terkait dengan jadwal dan kegiatan BKN dan mempersiapkan penentuan kelulusan yang akan dimulakan secara serentak beberapa hari selama beberapa hari kedepan lebih tepatnya tanggal 30 Oktober 2020 jadi dan hari ini adalah hari ke-28 di bulan Oktober berarti di tingkat dua hari lagi kita kurang lebih 48 jam nanti kabar gembira itu yang dikenanya sebagaimana informasi yang diberikan oleh ASN kini beda di Twitter resminya BKN bahwa nih dia kita bisa baca bareng-bareng kawan-kawan ya setelah sekian lama katanya ya kalian berusaha daya betul hehehe karena usaha kita sekarang ini perlu perlu perjuang penuh perjuangan ketika hanya mengingat adanya wabah COVID-19 yang tidak disangka-sangka dimana umum pada SKD yang lalu ya Februari kita melaksanakan tahun 2019 sekarang sudah tahun 2022 kita sudah lama menanti berdia makanya jangan sia-siakan kawan-kawan yang akan perjuangan kita ini sangat maksimal gitu ya dan juga berdoa katanya dan mengerahkan segala kemampuan kalian untuk mengejar cita-cita menjadi abdi negara betul akhirnya karena kita semuanya dikerahkan ya baik usahanya maupun doanya maksimalkan usahanya maksimalkan doanya gitu dalam mahal kita meraih dan mengejar cita-cita kini penentian klien tinggal menutup menunggu waktu gitu kawan-kawan ya dimana pada berpikasi datasi SKB itu dimulai tak bulan Juli 2020 kemudian pencetakan karu kartu SKB nya itu dengan 8 Agustus gitu kan ya dan lain sebagainya nantikan dijelaskan lebih lanjutnya gitu kemudian berikutnya admin dari SN kini beda di Twitter semuanya mengatakan bahwa dalam beberapa hari kedepan pengumuman kelulusan CPN sebentar selesakan diumumkan secara online di instansi yang kalian lama arah katanya so buat kalian yang kepo proses penutupan kelulusan baca infograf berikut ini nah ini dia nah ini terkait dengan pengelolaan hasil seleksi SKD dan SKB CPNS yang 2019 itu kemudian bahwa pembuatan SKD dan SKB adalah 40 persen artinya ini 40 persen milik SKD dan ini 60 persen milik SKB gitu kawan-kawan ini error-error dulu disedi Oke 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 nah itu 40 persen ini milik SKD kawan-kawan dan 60 persen ini milik SKB dimana pada pertemuan sebelumnya sudah maki ya saya harap itu bagaimana cara kita mengintegrasikan nilai SKD dan SKB sehingga kita bisa menem prediksi apakah kita masuk lolos di SKB tahun ini yang jatuh menjadi SMPNS tahun ini atau belum gitu ya ini proses perhitungannya ya sudah ada video maki sebelumnya silahkan cek lagi dalam instansi melaksanakan SKB dengan cat hasil SKB dengan cat merupakan nilai utama dengan bobot paling rendah 50 persen dan bobot-bobot nilai SKB dari bobot nilai SKB yaitu kayak menggunakan cat kemudian dengan AC SKB dengan cat merupakan nilai utama awal hasil SKB itu nilai utama kawan-kawan ya hasil SKB dengan cat merupakan nilai utama dengan bobot paling rendah paling rendah itu 50 persen dari bobot nilai SKB itu oke nilai total SKD yang lebih tinggi diurutkan nilai total SKD yang lebih tinggi kemudian diurutkan berdasarkan nilai TKP TUK ini penentuan kelusan ya apabila di akhir sama dari integrasi nilai SKD SKB apabila hasil yang tersebut sama maka diurutkan nanti total nilai-nilai total kota SHC SKD yang lebih tinggi siapa diurutkan berdasarkan nilai TKP TU TWK jadi TKP yang paling tinggi ya diurutkan dengan IPK tertinggi oh IPK juga mengaruhkan kawan-kawan ya kalau SMA sederha jahat berdasarkan nilai tetap yang tulis di jasa jadi KPK nya diurutkan siapa yang paling tinggi nih Nah itu dia lebih yang berhak penentuan kelusan karena menambah yang menapunkan IPK itu pemberian dosen gitu ya jangan sampai guru-guru atau dosen memberikan nilai yang sia-sia gitu kalau IPK nya tidak dianggap gitu ya penentuan kelusan didasarkan pada usia tertinggi nah baru ke usia masuk usia kalau pk nya sama baru masuk ke usia yang usia apa yang paling tua Nah itu dia yang diutamakan kenapa karena asumsinya kalau masih muda itu masih ada kesempatan di tahun yang akan datang kalau yang tua itu kan kesempatan terakhir gitu kan kan ya ya bagaimanapun kita harus hormat orang tua gitu kan kan Nah ini dia jadwal seleksi CPNS perusahaan 2011 ya bahwa perpikasi data SKD itu 27-30 jodi kemudian pengumuman pendaftar ulang kita akan melakukan daftar ulang dari setengah 1-7 menentukan lokasi tes SKB juga kan pencetakan kartu ujian SKB juga tanggal 8 kita sudah melaksanakannya penjauhan SKB 10-14 kita kan ya pengumuman jadwal pelaksanaan SKB 18 SKB nya itu sendiri kan itu bulan September ya dari tanggal 1-12 Oktober 2001 bulan lebih itu kurang lebih nah 8-18 Oktober itu pengelolaan hasil SKD dan SKB diolah nih tanggal 8-10 nah sekarang ini sedang Recon integrasi hasil SKD SKB ini 23 sudah masuk ke sini dan sekarang ini tanggal 28 sudah masuk ke sini kompon ya penyampaian hasil ya Recon dari BKN ke instansi kita sudah masuk ke instansi menjadi kalau kau akan mengikuti kabupaten berarti sudah masuk ke kabupaten ini nah yang di provinsi masuk provinsi gitu kan kan ya provinsi kemudian yang kebupaten kabupaten tinggal menunggu pengumuman hasil seleksi itu 30 Oktober nanti diumumkan setelah serentak 30 Oktober gangguan hari Jumat itu hari yang berkah gitu ya banyak yang berdoa kemudian ada masa sanggah tanggal 1-3 November 2020 kemudian langsung penutup penetapan nih 1-30 November Wah kita akan miliki nih tanggal bulan November ya itu dia infografis yang kawan-kawan terkait dengan jadwal seleksi penerponasi bentuk dan persiapan ke pengumuman kelusannya Oke berarti sekarang sudah masuk ke sini nih nah besok itu sudah lebih sekarang sedang sedang dalam perjalanan kan anggaplai kalau melalui online gitu kan Oke ini sedang dicek lagi oleh Bekna B2 hari ini tiga sembilan di cek kembali mungkin ya oleh masih-masih instansi kemudian disesokkan apakah sudah sesuai dengan hasil yang sudah berdar gitu kan karena beberapa satu sudah mau kan hasil skd-nya berapa kemudian hasil skb-nya berapa gitu kan ya weh itu dia kawan-kawan ya kemudian nah ini dia ada kabar gembira nih kawan-kawan ya bahwa untuk meminimalkan pergerakan di masa pandemi ini karena sebagaimana kita tahu bahwa pandemi ini belum berakhir BKN berupaya menjadikan layanan pemberkasan digita jadi pemberkasan ke tahun ini akan dilangsungkan secara digita kawan-kawan semoga usulannya untuk layanan lainnya segera terrealisasi amin dan kabar gembira berikutnya juga menyesua untuk tahun ini pemberkasan dilakukan secara online dan dokumen yang harus diunggah adalah dokumen-kawan asli jadi kawan-kawan yang sudah memprediksi akan lolos tahun ini dipersiapkan dokumen asli mulai dari KTP kemudian ijazah asli SDSM PSM sampai berguruan tinggi kudetrasi penilainya juga KTP potokopi keluarga atau kopi kata keluarga kan sebuah asli ya enggak jadi so katanya tidak perlu datang ke instansi yang namar dan tidak perlu pusing lagi mekirin legalisir Nah kalau kebola kalau sebelumnya kan harus di-legalisir yang menunjukkan keaslian dokumen harus di-legalisir kalau sekarang enggak kita siapkan aja yang asli kemudian kita scan berarti siapkan scanner yang bagus tuh kawan-kawan jangan asal jepret ya boleh sih yang dari kamera juga dari HP jadi pakai cam scanner boleh tapi HPnya yang bagus gitu kalau sekiranya tidak takut akan ya tidak terbaca lebih baik kawan-kawan jalan aja ke warnet lah gitu ya ke rental kita ikut scan ya biar kualitas yang bagus gitu karena ini kita akan butuh perjuangan jangan sampai keberhasilan kita yang penuh dengan perjuangan ini harus harus sia-sia gara-gara berkas yang tidak terbaca gitu dengan jadi ya di sini harus kita maksimalkan usahanya juga perjuangannya juga kita maksimalkan gitu galuan kemudian penguang peserta seleksi CPSG terus jelas pengenasi akseli seleksi akan segera datang kalian yang dinyatakan dulu seleksi silahkan lakukan pemberkasan online di portal SSN dengan login melalui akun masing-masing nah jadi ternyata pemberkasan online ini kita harus masuk login lagi ke web resmi SSCN bkn.co.de di mana web ini tempat kita dulu melamar saat melakukan pendaftaran karena pertama kali gitu kan ya kita masuk ke sini lalu daftar gitu kan ya Nah nanti disana akan ada petunjuk bagaimana kita harus mengupload berkas apa saja yang harus kita upload gitu kan pokoknya persiapkan berkas-berkas aslinya namun sebelum tetap unggah berkas kalian harus kan mengisi DRA DRH di portal terlebih dahulu dia ada daftar ya tidur atau apa ya ini bagaimana cara pengisiannya simak nah nanti mungkin maaf kita akan buatkan video tutorial bagaimana secara kita mengisi DRH ini gitu ya dengan cara kita masuk ke web resmi bkn-nya Nah itu dia kawan-kawan ya jadi itu saja dulu barangkali kawan-kawan yang sama kesempatan sampaikan langsung ini intinya jadi pertama penguangan CPNS itu akan dilakukan tanggal 30 Oktober 2020 ya beberapa hari lagi dua hari ke depan jadi selama kurang lebih 248 jam kemudian pemberkasan itu akan secara online pemberkasan itu dilakukan secara pemberkasan online karena ini memanaisir pergerakan dalam penyebaran pandemi COVID-19 ya pemberkasan online jadi siapkan berkas asli dari sekarang termasuk nanti akan ada SKCK gitu kemudian juga ada sebuah keterangan sehat dari dokter dari rumah sakit kemudian bebas narkoba juga sama dipersiapkan dari sekarang punya ya pokoknya nunggu dulu cuma bukan hari berkah gitu ya mudah-mudahan Allah sementara memberikan yang terbaik untuk kita semua jangan lupa kawan-kawan ketika kita dinyatakan berhasil kita bersyukur kepada Allah sementara dan bersyukur kepada manusia artinya karena Allah sementara berpiman melalui rasuunya ya barulah salam bersabda mal layu sekuruh Allah layu malayu kurunas tidak kita bersyukur kepada Allah sebelum kita berterima kasih kepada manusia makanya kita berterima kasih kepada orang-orang yang telah membantu perjuangan kita kepada ibu kita yang telah mendoakan kita ayah kita kakak kita adik kita suami kita istri kita anak kita semuanya guru-guru kita juga yang telah membesarkan pengetahuan kita semua kita ucapkan terima kasih datangi kalau bisa ya terima kasih sampaikan keberhasilan kita kepada beliau beliau terima kasih juga ucapkan kita kepada beliau atas doang yang dipanjatkan dan atas perjuangan beliau mendidik kita menjadi orang-orang hebat seperti sekarang ini amin gitu kanan ya lalu kita juga bersyukur kepada Allah ya biar melalui kesukuran bolehlah atau apapun itu ya berpajak Alhamdulillah gitu ya membeli banyak istighfar juga atas kesan kali yang teper buat gitu kawan-kawannya Oke kalau berhati-hati dulu berikan saat ini lemaknya mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sedikit penerbawasan teman pengetahuan terkait informasi terbaru melalui pengumuman SPH SKB CPNS ini mudah-mudahan pengembarikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua thank you thank you thank you see you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh